Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pagi ini kita akan membahas tentang ini ya tentang kepala baterai yang sudah udah rusak itu bang sudah rusak terus untuk posisi star engine juga pun kadang bisa ini ya bisa nyala-nyala gitu karena kan posisinya kan kita longgar kepalanya jadi nanti kesimpulannya ini kita akan buatkan kepalanya lagi gitu Bang jadi supaya rapi aja gitu ya jadi kondisinya seperti ini Bang nanti ke ini kan goyang-goyang gini ya sebenarnya itu sudah rusak kali disini saudara rusak betul cuman nanti kita akan perbaiki di workshop sana kita akan lebur nanti kepala baterainya kita akan lebur gitu Bang nanti ya Oke Bang seperti ini Bang kepala baterainya nah kayak nih kepala baterainya sudah hancur kayak gitu ya ini sudah hancur betul Bang nah itu Hai nih kepala baterain sudah hancur betul jadi kalau untuk megangnya si kepala baterainya nanti pada saat kita starter itu ya jadi kurang megang nanti timbul percikan api ya jadi kesimpulannya kita akan betulkan dulu nih Bang Hai betulkan kepala baterainya nih baterainya ini dengan cara dilebur seperti apa proses pengleburannya gitu ya supaya nanti bisa rapi lagi Oke kita akan ini buka dulu kalau baterainya kita akan bawa ke workshop dulu Bang nanti begitu sudah sampai di workshop nanti saya akan buatkan videonya kembali ya untuk proses pengleburannya ini Bang seperti apa prosesnya ikuti terus ya Bang ya Oke saya buka dulu Oke ini udah sampai ya ini abangnya tuh abangnya yang mau ngerjen ya jangan itu dilarang Oke jadi prosesnya kita bersihkan dulu ya bersihkan dulu bersihkan dulu nah itu desirang di sini selesai pakai banyak habis nanti habis foto-foto-foto-foto-foto-foto-enang minumnya Oke nanti kita pakai kaleng ini ya maksudnya untuk apa dikelilingin disitu ya dikepala baterainya nanti prosesnya kita akan videokan terus labang Nah itu abangnya nanti kerjain nah itu minum dulu minum dulu wah sip aus pokoknya sebelum kerja minum dulu supaya eh apa fit Oke sebelum di lebur kita rapikan dulu ya supaya nanti lebih enak pengleburannya agar bisa sempurna gitu Bang dengarkan lah matikan dulu eh Oke kita ngeleburkan kepala baterai Bang karena dia terbuat dari ini ya dari timah Bang jadi untuk nambahin kepala baterai yang ini ya untuk nambahin yang itu Bang karena posisinya kan kurang ya jadi kita akan lebur dulu nih abangnya nih Wah itu abangnya tuh pakai masker pakai masker Oke supaya safety ya pakai masker dulu halo halo guys supurkan lagi guys tonton lagi guys hatinya di dalam musikul subscribe dulu deh sekarang luluhkan hati eh api luluhkan hati perempuan nggak kurang minum tau sini minum us ada tuh air punya pandi aku habis curi telur bro eh curi telur curi dimana ngapain di rumahnya Pak Lek awas meledak kan tambah aja situ tugas ditambah bumbu sedikit guys biar tambah biar pedes bertambing pedes yang begini betul bagus disini bisa ditambil Bang haa 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 ya nah ini udah nampak murni ya Bang ya sudah kelihatan putih murni jadi itu yang kita pakai ya jangan sampai ada apa kotoran-kotoran gitu Bang pada saat kita ngelebur nanti ya nanti hasilnya akan enggak bagus itu abang yang lagi sibuk nih bu memakai tanah lihat agar sekelilingnya itu dia terjaga ya tidak kena panas artinya tidak meleleh ke kedalam gitu Bang dalam kecelana biasa iyalah guys 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 pokoknya ini penemuan ya penemuan yang antik Bang pokoknya mantap ini bisa diciru tapi dengan catatan seperti tadi abangnya pokoknya kondisi baterai ini dalam keadaan dingin tidak boleh keadaan panas nanti ada uap ya wap yang dari ini dari lubang-lubang ini nanti pada saat nanti dipanaskan dengan blender seperti itu nanti akan berakibat bahaya Bang atau bisa kompor enggak di enggak dipanaskan dulu sih tukar di lebur enggak enggak langsung biar megang aja eh panas eh muda 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 bisa lebih tinggian ini ya tapi mantap aja sih yang penting Anu indah papa enggak kena kepala baterainya kan nanti kepala apa enggak simu enggak kena body dia enggak papa kena rantai-rantai Hai dia udah nafas loh Hai nah udah dilepas Tanah Kalimantan Tanah Kalimantan makanya membeli telan misinya di gudang semalamnya ganti oleh misinya tadi siap udah aku takut pula olinya di gudang kan nah kaya terkawa kaya itu goyang-goyang sudah pakai tenaga dalam waha itu dia tenaga dalam dia ya coba goyang jangan ya bisa dari atas satu bang minta tanya bang Wih, mantap Coba perhatikan dulu Bang Mantap ya Bang Hasilnya bagus Hasilnya bagus seperti baru lagi Beli dari toko Bang Mantap, mantap Ini disimpan lagi ya Nanti besok-besok kita Bisa dipandai Nanti goyang Bang Ini mantap Oke, oke Oke Bang ya, seperti itu Pokoknya proses untuk Memperbaikikan ya, kepala baterai Jadi Perhatikan Ajar tetap aman ya Baterai itu Jangan posisi keadaan panas Untuk keleburannya gitu Bang Oke lah, cukup ya Kali ini untuk Mengenai Pembahasan kepala baterai Untuk melebur Supaya lebih bagus lagi Tetap jaga keselamatan Kesehatan Tetap semangat Salam alat berat Oke Bang Saya akan klarifikasi ya Tentang video yang tadi Untuk Pembahasan ini ya Untuk peleburan Kepala baterai Bang Jadi Menurut saya sih Menurut saya yang artinya Lebih Lebih bagus Lebih megang Hasilnya pun sama seperti ini Tadi ya Dengan cara Sebelum Sebelum di Apa Tuangkan Timahnya ini tadi Ini kan disini kan Ada yang tadi Dirapikan itu ya Sudah dirapikan Jadi Begitu Nanti sudah Dipasangin Untuk cetakannya itu tadi Ini Dipanasin Pakai blender gitu Bang Panasin pakai blender Habis itu Yang Cetakan Timah yang tadi itu Habis itu Begitu Ini sudah meleleh panas Baru kita tuangkan Jadi Begitu Sudah tuangkan Seperti itu Dia kan agak sedikit Menyatu Jadi Begitu sudah Sedikit menyatu Kayak gitu kan Baru kita Panaskan Lagi dengan blender Istilahnya Cuma diratakan Gitu aja Bang Tapi Dengan satu catatan Jangan terlalu lama Untuk Memanaskan Yang di Ini ya Di Di tengah tadi itu Bang Kalau terlalu lama Nanti Apa Enggak bagus ya Kedalamnya Meleleh juga nanti ya Pokoknya Pada intinya Untuk melelehkan Yang di atas Habis itu Dituang Cetak Apa Dituang Timah yang Untuk tambahan tadi Habis itu kan Baru dipanaskan lagi Pakai blender Habis itu sudah Sudah beres gitu Bang Jadi Daya pegangnya Lebih bagus Lebih awet Kalau dengan Cara seperti ini Tadi kan Dia masih ada Sedikit Ini ya Kayak gini Nah ini Bang Masih sedikit Retak-retak Seperti ini Ini sebenarnya Sudah mantap ya Sudah megang Sudah megang Hanya saja Nanti Masa umur Pakainya ini Nanti lama-lama Ini bisa goyang juga Bang Bisa goyang ya Artinya Daya tahan Untuk pegangan ini Tadi nanti Lama-lama Bisa Ini Bisa tidak kuat lagi Gitu Bang Sebenarnya seperti itu Aja sih Untuk intinya ini tadi Jadi Speknya tadi Seperti itu Kalau mau ikuti Seperti itu Bisa juga Hasilnya seperti ini Kalau mau ikuti Spek yang Saya sarankan tadi Dengan Dileburkan dulu Habis itu Dituangkan Tambahan timah Itu tadi Itu akan lebih bagus Lebih megang Tapi dengan satu catatan juga Keadaan baterai ini Keadaan yang Dingin Tidak keadaan Yang panas ya Kalau keadaan panas Nanti bahaya Dengan Ada api Di area baterai ini Akan meledak Itu Itu yang harus Teman-teman Perhatikan disitu Oke Itu saja Untuk klarifikasi